Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Farming pada kesempatan video kali ini Jumat tanggal 12 Maret 2021 update kacang panjang umur 53 hari setelah tanam nah Alhamdulillah teman-teman bisa melihatnya akhirnya yang sudah saya katakan kemarin walaupun pupuknya menggunakan NPK 16 tapi buahnya seperti ini nah ini dalam beberapa batang saja menghasilkan buah seperti ini hampir semua teman-teman ini bisa dilihat sendiri nanti kita akan melihat ke tengah apakah sama buahnya seperti ini atau hanya yang di pinggir saja kita melihat disini terlebih dahulu nah pokoknya Alhamdulillah kalau kita melihat seperti ini tidak hanya di posisi bawah saja seperti ini tidak tapi sampai ke atas nah yang atas masih kecil seperti ini jadi belum begitu jelas dan bunga pun pada posisi atas masih terus bermunculan Alhamdulillah teman-teman posisi atas masih tetap maksimal seperti ini yang saya katakan kemarin bahwa kacang panjang ini tidak kami lakukan pemangkasan sulur air oleh karena itu dari awal tanam saya sudah mengatakan untuk tanaman kacang panjang jangan kita potong sulur airnya karena semua sulur air akan membuahkan kacang panjang yang seperti ini nah coba bayangkan hanya di dekat ini-ini saja seperti ini kita akan melihat ke tengah nah bisa teman-teman lihat ini semua kayak ini ini baru buah yang di bawah jadi sekali lagi saya sarankan sulur air kacang panjang tidak jangan dipangkas nah kita lihat yang sebelah ini juga sama nah ini yang posisi paling tengah teman-teman ini kami sampirkan ke lanjaran karena kalau hujan terkena air jadi busuk seperti ini itu yang tengah sana itu lebat sekali buahnya kita nanti akan lihat ke tengah setelah melihat yang sebelah ini jadi biar teman-teman itu tahu semua seperti ini nah itu sampai ujung sana teman-teman tidak ada bedanya semua kayak ini kita masuk ke tengah yang agak rimbun coba yang tengah ini atasnya saya kasih para-para kita masuk ke tengah sambil jalan melihat buahnya tetap sama seperti ini terus nah semua itu masih di bawah-bawah itu semua kayak ini nah kita langsung ke tengah yang rimbun nah ini teman-teman disini sangat gelap karena atasnya itu tertutup tapi tidak menjadi masalah untuk buahnya justru yang rimbun seperti ini buahnya juga luar biasa kayak ini nah untuk perawatan teman-teman bisa lihat di playlist karena sudah terkumpul pemupukan dan lain-lain ini semua kanan-kiri nah itu sampai sana pokoknya semua dan mungkin bisa dipanen hari ini sore mungkin kalau tidak ada hujan nah seperti ini dulu update kacang panjang kali ini umur 53 hari setelah tanam semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat petani terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh